Melalui ceramah ini, saudara, saya sampaikan apresiasi yang tinggi penghargaan kepada pemerintah Saudi yang telah memberikan yaitu perlindungan, keamanan, kenyamanan selama 3 tahun saya disini bersama keluarga. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung sampai saya pulang. Amin. Ya rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas adalah pernyataan yang kemarin disampaikan pada waktu aksi unjuk rasa menolak undang-undang Omnibus Law. Yang mana di sana ada pernyataan kalau Habib Rizik pulang ke Indonesia akan memimpin revolusi. Nah, makna revolusi ini akhirnya menimbulkan berbagai penafsiran. Apa itu sebenarnya revolusi? Apakah revolusi itu menggulingkan kekuasaan yang sah, yang digulingkan secara inkonstitusional, atau makna revolusi adalah perubahan total? Inilah yang menimbulkan penafsiran, teman-teman. Nah, kalau kita baca, teman-teman, di dalam keterangan dari Wikipedia, saya baca, teman-teman, revolusi sosial adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar, atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan, atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Jadi, itu, teman-teman, makna revolusi, yaitu revolusi adalah perubahan dengan cepat, baik itu secara damai maupun secara kekerasan. Jadi, ada dua makna terkait revolusi. Nah, di Indonesia, kemarin itu ada pernyataan dari Presiden Jokowi, bahwa Presiden Jokowi membuat jargon terkait revolusi mental, dan itu sudah lama. Nah, bagaimana dengan makna revolusi mental? Tentu, makna revolusi mental, kalau menurut pendapat saya adalah, perubahan dengan cepat untuk merestorasi mental warga negara. Nah, karena itu, makna revolusi kalau kita melihat adalah sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang menyeramkan. Kalau kita melihat revolusi mental yang ini dijalankan program pemerintah. Lalu, bagaimana, teman-teman, makna revolusi versi Habib Rizik Siap? Kalau versi Pak Jokowi dengan revolusi mentalnya, kalau Pak Habib Rizik Siap ini revolusi seperti apa? Dan ini ada klarifikasi dari teman-teman FPI atau dari PA212. Ini saya ambil dari kumparan, teman-teman. PA212 jelaskan soal revolusi yang dipimpin Habib Rizik Siap, yaitu revolusi akhlak. Jadi, kalau Pak Jokowi revolusi mental, tetapi kalau Habib Rizik adalah revolusi akhlak. Jadi, ini sebenarnya klarifikasi yang disampaikan oleh baik pihak FPI maupun PA212. Kita baca beritanya, teman-teman. Kabar kepulangan imam besar FPI Habib Rizik Siap dibarengi dengan seruan revolusi. Berbagai pihak lalu mengartikan beragam kata revolusi yang disampaikan saat pengumuman kepulangan Habib Rizik Siap saat itu. Ketua PA212, Selamat Ma'arif, menjelaskan, tak ada yang salah dengan kata revolusi yang dipakai dalam momen itu, sebab Presiden Jokowi juga menggunakan kata revolusi dalam jargonnya revolusi mental. Itu yang disampaikan oleh Pak Selamat Ma'arif, teman-teman. Tidak ada sesuatu yang salah terkait makna atau kata dari revolusi. Karena revolusi yang dimaksud dari Habib Rizik Siap adalah revolusi akhlak. Jadi, apa bedanya dengan revolusi mental? Tetapi, ini yang menarik, teman-teman, untuk kita gali apa maksud dari revolusi akhlak dari Habib Rizik Siap. Saya ambil dari pernyataan Pak Selamat Ma'arif, teman-teman. Kalau kita mengenal kalimat revolusi, harus dilihat dulu sisi bahasanya. Kamus KBBI, yakni perubahan yang cepat. Jadi, revolusi itu adalah perubahan yang cepat menurut kamus KBBI. Kita ingin bangsa ini ada perubahan yang menyeluruh dalam waktu yang singkat karena kezaliman di negeri sudah luar biasa. Tapi, tentunya perubahan kita ingin perubahan damai dan ahakul karimah. Jelas, selamat saat dihubungi kumparan Senin 19 Oktober 2020. Jadi, itu, teman-teman. Kalau dilihat dari sisi bahasa, revolusi adalah perubahan dengan cepat. Nah, perubahan cepat itu adalah makna lain dari revolusi. Dan Habib Rizik Siap ini akan memimpin revolusi akhlak. Ini sebenarnya cukup bagus, teman-teman, terkait revolusi akhlak yang akan disampaikan oleh Habib Rizik Siap. Selamat mengatakan revolusi yang dipimpin Habib Rizik nanti tentu berbeda dengan yang dikhawatirkan sebagian orang. Selamat memastikan revolusi yang diusung, yakni revolusi akhlak. Sambil dari kalimat yang disampaikan Pak Salat Ma'arif, maka hari ini Habib Rizik Siap menggaungkan revolusi akhlak. Ini perubahan menyeluruh, ini akan berlangsung secara damai dan tidak akan melanggar hak asasi manusia. Itu yang disampaikan oleh Pak Salat Ma'arif. Artinya bahwa revolusi akhlak ini akan dilakukan, akan dikumandangkan, akan diganggungkan terus oleh Habib Rizik Siap. Tentu itu tidak berlawanan dengan hukum maupun dengan hak asasi manusia. Selamat menilai kata revolusi yang dipermasalahkan baru-baru ini hanya bagian dari upaya menghambat kembali ke pulangan Habib Rizik ke Indonesia. Padahal ini di KPPI beda maknanya. Ini upaya untuk menghalangi beliau kembali, ucap dia. Jadi ini pemahaman yang disampaikan oleh Pak Salat Ma'arif. Kalau revolusi ini dimaknai negatif, maka ini adalah bagian upaya untuk menghalangi-halangi Habib Rizik Siap untuk pulang ke Indonesia. Itu kalau yang saya pahami pernyataan yang disampaikan oleh Pak Salat Ma'arif. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini ada juga siaran PES dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Siaran PES-nya ini terkait dengan kepulangan Habib Rizik Siap. Ini saya baca teman-teman. Alhamdulillah baru saja kami mendapatkan informasi penting dari Kota Suci Mekah terkait rencana kepulangan Habib Rizik Siap. Ada pun inti informasi yang kami terima langsung dari Kota Suci Mekah Al-Mukaroma adalah sebagai berikut. Bahwa setelah melalui proses perundingan panjang antara Habib Rizik Siap dan otoritas Syaudi, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Habib Rizik Siap. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini, Imam Besar Habib Rizik Siap secara resmi sudah dicaput cekalnya dan sudah dibebaskan dari denda apapun karena Imam Besar Habib Rizik Siap tidak bersalah. Jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh Siaran PES-FPI intinya cekal dicaput dan denda dihapuskan oleh pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya, Imam Besar Habib Rizik Siap menunggu proses administrasi, bayan safar exit permit, dan pembelian tiket serta penjatah balan untuk kepulangan ke Indonesia. DPP FPI dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih secara khusus kepada pemerintah Saudi dan semua pihak yang telah ikut ambil membantu Habib Rizik Siap, termasuk semua umat yang selalu mendoakan beliau. Insya Allah, Habib Rizik Siap akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Selamatkan NKRI. Allah Akbar. Nah itu teman-teman penjelasan dari DPP FPI mengenai rencana kepulangan Habib Rizik Siap dan juga pelurusan makna revolusi yang kemarin disampaikan kalau Habib Rizik Siap pulang ke Indonesia akan memimpin revolusi. Ternyata yang dimaksud adalah revolusi akhlak. Bukan revolusi mental, tetapi revolusi akhlak. Kalau saya membaca apa yang akan disampaikan nanti ketika di Indonesia, saya melihat akhlak yang dimaksud adalah meniru akhlak dari Rasulullah SAW. Karena sebagai seorang muslim, mu'min, tentu harus mengacu sosok yang diteladani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu teman-teman terkait pembahasan kita hari ini mengenai rencana kepulangan dan juga pelurusan makna revolusi yang akan dipimpin oleh Habib Rizik Siap. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik laki. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!